Dari Dom Angco, Jakarta. Inilah, Take Him Out, Indonesia. Kita sanggup membawa acara kita, Koki Sitohang dan Juanita Christiani. Tunjukkan personamu. Dom Angco, Selamat Malam. Cinta itu akan selalu setia kepada hati, Tidak peduli betapa hebatnya logika. Jadi cinta versus logika, gitu kurang lebih ya? Betul. Malam hari ini, 30 pria single akan memainkan perannya sebagai pria-pria yang memang harus membuka hati untuk empat orang wanita cantik yang kami kumpulkan dari seluruh Indonesia. Panggil Jawa ganteng ya. 30 pria tambah. Tunjukkan personamu. Sampai jumpa. 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 You're only sorry you can't go But you put in quite a show Really had me going But now it's time to go The girls are friendly glowsing That was quite so Very entertaining But it's over now But it's over now I'm gonna take care of Kenapa ini cowok-cowok single pada mundur begitu? Kalo Uwen? Uwen juga biasanya tiba-tiba kalo ngeliat cewek itu langsung muncul soundtrack gitu di kepala dia ya. Kalo ngeliat cewek secantik ini soundtrack yang tepat apa Uwen? Eh Bianca, Selamat Malam. Eh suaranya biasa aja ga usah dilaki-lakiin begitu langsung dibas-basin. Suara lu kayak cabe-cabean. Iya Bianca. Sumpah lu cantik banget. Kalo orang padang bilang tuh, Unde-unde mande, Raja Banna. Raja Banna. Eh Bianca, suaranya bagus. Kamu tau ga perbedaan tukang ojek sama Coki? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau kan ojek ngantar penumpangnya ke Lamat. Kalo Coki, ngantar kamu ke hati-hati. Gak senang hati. Terima kasih Coki. Terima kasih Coki. Coki cek sebelah sana. Ini Mauser mundur pasti gara-gara ga ngerti liriknya. Jelas itu Mauser. Kalo menurut saya. Apakah saya benar atau ada perkataan lain atau alasan lain Mauser? Coki sangat benar sekali. Mungkin kita tidak tahu jauh dari keluarga gitu Coki. Iya. Saya ga ngerti apa yang dia nyanyikan, apa dia menceritakan keburukan saya, apa kebahagiaan saya tidak tahu. Kamu jangan susun jadi orang. Nah dari lirik bibirnya itu menyakitkan saya Coki. Kenapa dengan bibir dia katanya? Kalo pas nyanyi ngeliat James, dia senyum. Tapi kalo juga jewer. Anda berperasa keburuk Mauser. Ini susah kalo pria tersinggungan kayak gini susah. Nyanyi lagu bahasa lain dipikir ngatain dia. Ya yang penting, mungkin kamu harus belajar nyanyi lagi. Kena cengkok kamu ga ada disitu. Bukan dangdut. Bukan dangdut, bukan penyanyi dangdut. Gak ada cengkok gitu. Gak ada cengkok ya. Nah itulah yang bikin saya tidak tahu, daripada saya bingung saya mundur. Yang bertahan terima kasih. Kami segera kembali pemirsa dengan ronde terakhir, ronde pemungkas dan Bianca akan punya satu penampilan istimewa disitu. Pastikan anda tetap bersama kami di Take Him Out Indonesia. Indonesia. Apalah arti hidup ini, tanpa cinta dan kasih, sayang. kembali lagi di Take Him Out Indonesia. Yang memiliki 30 cowok single yang ada di balik podium. Dan ini adalah wanita single yang pertama. Namanya Bianca. Kita sudah melewati 2 round. Inilah round terakhir, round Yangco. Tiga. Halo 16 pria single yang masih bertahan. Tentu kalian punya alasan yang baik kenapa bertahan untuk Bianca sampai sejauh ini. Tolong pertahankan lampu anda tetap menyala seperti itu, karena nanti biarkan Bianca yang akan memilih. Tapi satu penampilan terakhir inilah yang akan membuat anda berfikir apakah mundur atau bertahan. Tentukan pilihanmu selama dia tampil. Dan inilah modern dance persembahan dari Bianca di ronde ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat yang bertahan masih banyak. Bianca selamat buat kamu. Haki. Haki. Gimana soal penampilan dia barusan? Malam Bianca. Malam Haki. Baik dari ronde pertama, kedua, ketiga. Gak ada yang salah apapun di kamu. Ya. Dan satu poin yang paling penting. Satu poin yang paling penting buat cowok-cowok yang ada di sini. Jangan terlalu cepat matikan lampu. Ya. Kita harus lihat dia dulu lebih-lebih dalam. Kita gak bisa nilai orang dari pakaiannya. Jadi harus butuh perkenalan lebih lanjut. Betul. Oke. Kemudian, satu poin yang paling penting di sini. Siapapun yang kamu pilih nanti, ataupun siapapun yang menjadi pendamping kamu nanti, cukup-cukup bahagia. Karena senyum kamu mempesonat. Wah, bagus. Terima kasih R&B. Yuanita silahkan. Siap. Satu orang saja yang akan saya tanyakan di sebelah kiri, kepada Yeremia yang paling ujung podiumnya malam hari ini. Yeremia. Ya. Tidak menarikkah tarian yang dibawakan oleh Bianca barusan di round terakhir ini? Sorry Yuanita. Dari tadi, dari sejak round kedua saya udah matiin lampunya. Dari sejak dia nyanyi. Itu menurut saya ya, lagu R&B itu gak cocok buat dia bawain. Hmm. Mungkin easy listening ya. Iya. Udah gak cocok sama dia. Terus, terlepas dari berapa round terakhir ini, melihat dia menari, menurut kamu bagaimana penilaiannya? Nah, pas melihat dia menari, ternyata dia punya bakat menari. Jadi saya menyesal juga matiin lampu. Setelah dia ngelihat. Mungkin di round kedua nya kalau dia mulai... Woi! Woi! Biasa aja dong. Iya. Mungkin. Mungkin kalau di round 2 dia menari, sampai round 3 saya pasti bertahan. Nah ini pembelajaran buat Yeremia dan juga cowok-cowok yang lain ya. Jangan terburu-buru makanya. Kan ada 3 round tuh. Tunggu aja sampai round terakhir. Nyesalkan akhirnya. Thank you Yeremia. Coki, yuk lanjut. Lanjut, lanjut saja. 8 orang masih bertahan. Terima kasih kepada para single guys. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. 8 yang bertahannya. Bianca, sekarang waktunya kamu menentukan pilihan. Di eliminir tolong ada 6 lampu yang harus kamu matikan dengan cepat. Lakukan sekarang Bianca. Mau saya pegang sisi ini? Iya kak Coki. Terima kasih. Silahkan Bianca, tentukan pilihanmu sekarang. Aduh aku bingung. 8 lampu jelas masih tetap menyala untuk Bianca. 6 lampu akan dimatikan. Di sebelah kiri ada Alvin, Sakti, Roni, Dede, Chandra. Terima kasih. Chandra adalah yang pertama di tolak. Aduh Alvin, sorry. Terlalu banyak kesamaan, Antoni. Tiga lampu lagi, lebih cepat lagi, Bianca. Tapi hati-hati jalannya. Satu lagi. Ya. Menyesalkan angga dan hati. Wow. Kamu ada bukan, Pak Toki? Iya. Bianca, inilah dua pria yang kamu pilih tadi. Alasannya hanya kamu yang tahu, tapi ada satu level terakhir di mana sebelum kamu memutuskan memilih salah satunya, kamu harus berikan pertanyaan atau tantangan. Silakan. Pertanyaannya adalah, kan ini buat apa, mamaku itu kan orangnya susah banget untuk percaya sama orangnya, apalagi buat pasangan hidup aku, ya. Buat Aki sama Angga, gimana caranya kalian bisa melulukan hati mamaku biar mamaku itu setuju gitu, dan merestui hubungan aku sama kamu gitu. Nantinya. Oke. Terima kasih. Aki terlebih dahulu, silakan jawabannya. Baik. Berbicara untuk hubungan yang sangat serius, yang paling penting adalah jujur. Ketika kita mengenal anaknya, dan kita mengenal kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya, kita harus berpikir lebih panjang. Kita berhubungan sama dia apakah hanya sekedar pacar, atau ingin ke jenjang yang lebih tinggi. Oh. Kalau jenjang yang lebih tinggi. Baik. Satu poin. Kalau kita hanya ingin untuk pacaran, silakan kalian-kalian bohong sebohong-bohongnya. Oh. Tapi kalau ingin ke yang lebih lanjut, jujur itu lebih penting siapa kita, apa pekerjaan kita. Dan kebetulan, saya memang sangat suka sama ibu. Dan saya juga sangat dekat dengan ibu saya. Bagaimana cara saya membahagiakan orang tua saya, seperti itulah saya bisa membahagiakan orang tua kamu. Terima kasih hati jawabannya. Harus jujur dan terbuka. Angga. Kalau saya pribadi, lebih caranya ini ya, caranya. Awalnya satu ya, mungkin saya melalui dengan cara silaturahim. Silaturahim itu ya, itu membuat, membuat, hubungan suatu hubungan itu, menjadi terikat. Itu aja sih. Dari, dari, dari situ, mengawali, ya, kejujuran memang penting kata, apa sob ya. itu aja sih, silaturahim. Oke, diawali dengan silaturahim terlebih dahulu gitu ya. Baik, Haki dan juga Angga sudah memberikan jawabannya, siapakah diantara mereka yang paling menyentuh hatinya Bianca, cuma dia yang tahu. Bianca boleh ngobrol dengan mereka sebelum nanti mengambil keputusan, dan inilah saatmu. Tentukan pilihanmu, Haki atau Angga. Angga seorang wira usaha, usianya 21 tahun. 21 seorang wira usaha. Betul ya, 21. Haki. Dia seorang manajer operasional, usianya 29 tahun. Selamat lah ya. Haki. Adalah pria pilihan Bianca. Ayo, Haki ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Selamat ya. Haki Bianca. Terima kasih. 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 Selamat malam. Selamat datang. Selamat malam Mbak Dea Mirella apa kabar? Siapa siapa? Dea Mirella? Kamu mirip ya sama dia? Oh iya mirip ya Mbak tau kan dia mirip lah Tau Anda sudah siap perkenalan dengan mereka? Oh siap Waktunya dia memperkenalkan diri Halo nama saya Onik, saya dari Kendari Guys, namanya Onik dari Kendari Tepuk tangan dulu Tentukan pilihanmu sekarang Tiga orang mundur Atan, Fendi, dan Roma Kita akan mendengarkan alasan mereka juga Kendari itu di Sulawesi kan? Sulawesi Tenggara ya? Lahir di sana Mbak? Iya lahir di sana Tapi aku setidaknya sih Sekarang sudah banyak yang dikerjakan di Jakarta juga ya? Di Jakarta lumayan cukup Wow Kita akan perkenalan dengan dia lebih lanjut lagi Dan Anda akan tahu nanti apa pekerjaannya Dan bidang usahanya tentunya Dan bagaimana dia bisa tampil begitu percaya diri Malam hari ini Atan Di barisan sini Cuma kamu aja yang mundur ya Berarti harusnya Dia punya alasan yang kuat sekali Sampai harus mundur di round yang pertama Alasannya adalah Saya minta maaf Karena saya tidak memilih Bagi saya alasannya cuma satu Kamu kelihatan seperti kehibuan banget Dan saya rasa saya gak cocok sama kamu Belum Belum Kan dia bilang kan katanya Onik ini kelihatan keibuan Gak cocok sama kamu Emang kamu terlihat seperti apa? Keanak-anakan? Enggak Atau kamu tergolong dalam kategori cabai-cabaian? Atau tarong-tarongan? Terima kasih Atan Chandra terima kasih atas kesempatannya Chandra Anda masih bertahan di sini Chan Impresinya apa? Kalau menurut aku ya Itu Hai Siapa dengan Onis ya? Onik Ada lagi Onis Onik 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 Kalau menurut aku dia sosoknya tuh minup sama ibu aku Jadi aku merasa hangat kalau dekat dengan dia Aku merasa hangat? Iya Aura kamu berarti bagus Melihat dia lebih jauh lagi nanti gitu Baik Terima kasih Chandra Lain dengan Chandra Roma memilih untuk mundur ya Roma Saya harap saya dengar alasan yang lain Yang tidak sama dengan teman-teman yang menolak tadi Gue liat Pus impression-nya keren Asik sih Gue tipe-tipe orang yang Oedipus Suka yang lebih tua dari gue Tapi gak kayak Mbak Dorce juga Seperti itu Mbak Dorce Jadi pas gue liat Mbak Dorce Mbak Dorce Mbak Dorce Mbak Dorce Mbak Dorce Bunda gue Bunda gue gitu Seperti itu Bunda Dorce tuh kecantikannya lain Ini kecantikannya Bawah ini kayak lain juga Mirip-mirip Soalnya mirip Anda merasa Diberikan tujian Kalau ada orang bilang Anda cantiknya seperti itu Makasih tanganannya Itu motivasi buat Anda Itu motivasi Tapi gini ya Tapi mungkin sama juga Seperti Jeremy Kalau mungkin ada Second chance for me Untuk hidupnya lagi Mungkin gue akan Mengenal lebih dalam Tapi Ke pencet Ke pencet Ke pencet Gak ada Ada alasan seperti itu No more Jelas orang-orang Bisa menerima alasan itu Tidak bisa diterima Roni Selamat malam Roni Saya mau ngobrol sama Anda Roni saya mau dapat Informasi dari Anda Laporan pandangan mata Yang pertama itu Gimana Roni Tentang Pesan pertama Begitu mempesona Coki Oh iya Anda menyukai wanita dewasa ya Saya tidak terlalu memini Coki Tapi Sementara ini Saya lihat Penampilan Onik Cukup unik Uniknya dimana Dengan penampilannya Dia berani tampil Percaya diri Coki Betul Berani tampil Percaya diri Kasih tepuk tangan Semangat buat kita Gak apa-apa Onik ya Pro dan kontra Biasa Disini ya Tetap dijaga Happy-nya ya Dan untuk pria single Yang menolak dia Kalian rugi Karena sekarang kita masuk Rowni Yang kedua Sekarang saatnya Onik Menceritakan secara langsung ya Apa pekerjaannya dia Kesehariannya Apa dan hobinya Secara langsung kepada mereka Dan dari situ Nanti pria single Selama dia menceritakan tersebut Haknya kalian Untuk menentukan pilihan Onik jangan terganggu Ketika anda nanti mendengar Ada bunyi Dung 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 Mereka yang matiin lampu Anda terus bercerita saja Sampai selesai Baru Selesai kita akan tutup Rowni yang kedua Nah tolong dengarkan ini Pria single Tolong dengarkan dia Beri tepuk tangan Nama saya Onik Saya projek sebagai event organizer Alhamdulillah Kami berawal dari yang kecil Sekarang udah punya Beberapa cabang Dimana Perusahaan saya bergerak Di bidang Entertainment Juga yang satu Yang satu Fokusnya di entertain Kan cerita dua persani Satunya lagi Satu yang jasa kontraktor Satu entertainment Satu jasa kontraktor Lanjutkan lagi Apalagi mau anda bagikan Saya punya hobi traveling Jalan-jalan Untuk sementara saya masih Di seputar Indonesia Sudah kemana saja Yang sudah Tempat mana saja Yang sudah pernah anda datangin Bali Jawa Tengah Gambar ini dimana Ini di Pulau Munah Pulau Munah Di mana itu Pumang Di masih Sulawas Tenggara Munah Nah ini perjalanan menuju Pulau Munah itu Apa yang membuat anda tertarik Untuk traveling di Indonesia Saya suka alam Saya suka adventure Perjalanan Saya suka Kebebasan mungkin barangkali Saya suka keindahan Ada lagi? Cukup Baik Saya mau ngobrol sama Azhar 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 di sana Lampunya masih bertahan Terima kasih Azhar Itu ada di leher apa Kayak zaman gue pramuka Iya ini Coba Coba Tepuk pramuka Ikut aja penonton ya Ini kayak cowboy cokin Saya gini-gini bantara loh Pramukanya Itu bagus sekali brother Bagus sekali Dari mana anda dapat Ide untuk pakai kesan Saya suka pakai kayak gini ya I see Apa pendapatmu tentang pekerjaan dia Dan bahkan pilihan-pilihan Hobi dia tadi Ada komentar? Wow Ya Cukup sibuk ya Dia memimpin dua perusahaan Gak bisa ngomong apa-apa Cuma bisa bilang Oh ini Punya obeng gak? Apa? Obeng gak? Obeng punya Buat apa? Punya obeng apa gak? Gak punya Tapi kalau nomor tonton punya gak? Oh iya Si Kalau nomor tonton punya kan? Susumu hatinya masih terbuka lebar Itu kantin-kancing bajunya memang terbuka dengan sendirinya Susu Kancing bajunya memang dibuka seperti itu hari ini Itu apakah itu melambangkan hatimu terbuka lebar malam hari ini? Buka hati, buka hati, buka hati Si Buka hati untuk Anik Alasannya kenapa Susu? Menurut saya Apa cukup Apa Cewek Wanita mandiri itu Bagi saya sangat Sonanya Banyak Oh Wanita mandiri itu Memancarkan pesona Banyak Banyak ya Kalau banyak ya Karena kalau banyak artinya udah beda lagi tuh Banyak Banyak ya Banyaknya kan dimana masih begitu Banyak ya Berarti kemandirian kamu itu jadi nilai plus di mata susumu Bagus Cukup Coki Kita lanjut rambut yang ke-3 Sudah perkenalan, sudah tau pekerjaannya apa, sudah tau hobinya apa Sekarang kayaknya harus tunjuk bakat yang lain deh Onik mau tunjukin bakat apa? Boleh Nyanyi Oh boleh Sebenernya mau DJ cuman gak ada alat Nyanyi ya, nyanyi ya gitu kamu Meskipun tadi yang pertama juga nyanyi tapi Setiap peserta pasti punya karakter yang berbeda-beda Begitupun halnya dengan Onik Mari kita lihat kelebihannya di ronde terakhir ini Guys Ini kesempatan terakhirmu untuk menilai Dan tentukan pilihanmu selama dia Tampil nyanyi di hadapan anda Dan tentukan pilihanmu selama dia 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 Untuk diseskirkan Dan tentukan pilihan muil my life Terima kasih. Profesinya sih sebenarnya bukan. Iya, itu yang paling penting ya. Memang kita semua sudah tahu bahwa profesinya Onik ini bukan penyanyi. Tapi dia berusaha untuk menghibur. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Karena itu salah sekali di Take Me Out, di Take Him Out. Boleh banget setiap orang memilih satu penampilan. Iya dong. Tapi kelihatannya tidak berkenan di hati para single guys ini. Tapi sebentar Onik ya, kita belum selesai di sini. Sama seperti yang terjadi di Take Me Out Indonesia. Ini juga terjadi di Take Him Out Indonesia. Ketika seorang wanita di sini yang kami hadapkan kepada Anda ditolak sebelum rondenya selesai, kami memberikan kesempatan ulang kepada Anda untuk berpikir ulang tentang wanita single itu. Dan wanita ini adalah Onik, asal dari Kendari, seorang owner dari dua perusahaan. Yang satu bergerak di bidang hiburan, satu bergerak di bidang jasa konstruksi. Anda sudah dengar tentang dia, kalau Anda masih mau memberi dia kesempatan, mau berhubungan dengan Onik, tentukan pilihanmu dengan menekan tombol podium Anda dan lakukan itu sekarang. Kami mohon maaf Onik, kami belum berhasil mempertemukan kamu dengan pasangan pada malam hari ini. Tapi kita senang sekali, kami punya teman baru malam hari ini. Terima kasih Onik sudah menghibur dan sudah bercerita banyak hal ya kepada kita semua di sini. Wanita Mandiri, tetap semangat dan sukses. Ya, sukses. Bye Onik! 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 Sebenarnya jodoh yang aku cari, seprofil sama aku, lebih kebapaan, lebih ganteng barangkali. Ini gak dapat pasangan gak apa-apa, bikin pahlawan yang di luar lebih baik. Onik memang tidak diterima oleh 30 pria single ini karena hasilnya dia tidak mendapatkan pasangan. Tetapi penting bagi Onik untuk tetap menjaga serugacita dia karena selesai dari sini, dia punya kekuatan baru untuk berhadapan dengan para pria lain di luar sana. Betul, mungkin bukan di sini tempatnya ya Coki ya. Dan pemirsa, wanita single ketiga dan keempat siap beraksi setelah yang satu ini. Halo pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami tentunya di Take Him Out Indonesia. Sudah tidak sabar, kita berdua untuk menghadirkan wanita single yang ketiga. Ya Pak. Wanita single yang ketiga ini cantik, seksi, smart, dan teliti. Detail banget tuh ya, wanita single. Ayo tunjukkan pesanamu. Selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Selamat malam. Selamat malam. Pake pengawal segala. Eh wah gawat ini. Lahai ini selamat datang, wanita single sebelah sini. Baru ada lo yang datang dikawal pake body scrub begitu. Eh. Luar biasa. Iya kan kebetulan kan. Bodyguard. Bodyguard maksud saya, iya. Iya kan kebetulan saya kan kerja. Ocean bodyguard. Jangan dibocorin dulu pekerjaannya apa. Sepan yang rahasia dari kamu, sekarang kamu perkenalkan dulu nama dan dari mana asalmu ya. Silahkan. Hai, nama aku Ulfa. Aku kontestan dari Makassar. Terima kasih. Ulfa datang dari Makassar. Tentukan pilihanmu sekarang. Untuk Ulfa, hatinya semua terbuka. Said. Terima kasih Said masih memberi kesempatan di awal ini Said ya. Kesan pertama, begitu menggoda. Begitu. Ini Cofi. Iya gimana? Aduh. Ibarat bahasanya itu bungas banar. Bungas? Cantik namanya itu. Bahasa banjar. Oh banjar. Udah imut. Aduh, gak bisa dilokisiin dengan kata-kata deh. Aku bakal nyalain lampu buat kamu. Terus ya maksudnya? Iya. Terus maksudnya kita pegang kata-kata dia. Apakah dia orang yang memegang janjinya? Alvin. Alvin, saya minta kesan pertama dulu, Vin. Jangan terburu-buru, Vin. Karena banyak yang akan segera dibuka dari wanita ini. Aku kalau kesan pertama, lihat dia, dia manis. Kalau ibaratnya pantun nih, pagi-pagi makan bubur. Apa sih? Kenyap. Setelah itu minum jamu. Aku cuma mau jujur, aku jajut cinta padamu. Bagus ya. Makan bubur, minum jamu. Mantap. Nid, mau cek sebelah kanan, silahkan. Sip, sebelah kanan saya mau ngobrol sama Yogo. Yogo, pendatang baru. Tadi yang baru saja menggantikan posisi haki, saya ingat sekali. Yogo, terima kasih. Dibukakan hatinya di round yang pertama. Alasannya kenapa? Alasannya pengen tahu dia lebih jauh. Saya juga ada pantun buat dia. Boleh. Ada odong-odong, nabrak tuh kangen jamu. Aduh. Mau dong ditembak sama kamu. Semangat, Ulfa. Kita lanjut masuk round yang kedua. Guys, kami punya sebuah video yang telah kami rangkum. Dan ini adalah peliputan mengenai Ulfa dari Makassar. Di sini akan dijelaskan mengenai kehidupan dia. Tentukan pilihanmu. Selamat tayangan, diputar. Saya bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak di bidang outsourcing. Sebenarnya, saya sangat menyukai musik. Dan itu yang menjadi alasan pertama kenapa saya ke Jakarta. Musik bukan lagi sebagai hobi buat saya. Tapi saya ingin menjadi musisi. Dan sekarang, saya sudah memulai dengan membuat album saya sendiri. Alasan saya ke Jakarta adalah untuk menitik karir di dunia musik. Dan alasan saya kenapa ada di seksing out untuk memilihan terbaik di antara kalian untuk menjadi pasangan saya. Anda adalah sekretaris. Tapi Anda juga mau melebarkan potensi Anda, talenta Anda masuk ke dunia musik begitu saja. Hobi nyanyi ya, awalnya dari hobi. Hobi nyanyi, dari kecil hobi nyanyi. Genre musik yang Anda sukai? Pop dan dandut. Wow. Iya wanita. Rizky, kalau Rizky alasan itu kenapa bertahan? Sesuai namanya, Ulva ya. Untukmu, lampuku pasti akan selalu menyala buat kamu. Pasti akan menyala. Pasti ya. Pasti akan menyala. Oke. Jadi kenapa kamu bertahan sampai round kedua ini, Rizky? Dia seorang sekretaris dan pasti butuh bosnya. Dan saya akan jadi bos dan saya akan jadikan dia sekretaris buat saya nanti. Jadi maksudnya Anda ini mencari pasangan yang bisa diprospek jadi sekretaris Anda nantinya? Bisa jadi. Rizky, Anda mundur lagi Rizky ya. Ini wanita yang ketiga Rizky. Maksudnya nggak ada yang cocok sama Anda dari tadi Rizky? Maksudnya kayak gini Coki ya. Halo Ulva. Halo. Nggak suka dari cara ngomongnya, agak menyemenya gitu deh. Eh, menyemenya, menyemenya, menyemenya. Jadi Rizky emang cara rambutnya begitu. Saya juga nggak suka rambut kamu dikiting-kitingin kayak begitu. Biasa aja dong rambutnya. Iya, nggak suka dari cara ngomongnya aja sama gaya jogetnya. Terlalu hot. Ayo, Seth. Alhamdulillah. Masih jawab, kasih jawab mungkin silahat. Eh, bukannya yang hot lebih bagus. Tapi kan kalau hot nggak enak, bro. Enak kan setengah mateng. Oh, gitu. Katanya suara Anda terlalu minyai-minyai. Itu apa pendapat Anda? Oh, karena saya... Terlalu sok unyu-unyu gitu. Karena saya unyu-unyu dan manja. Emang karakter saya selalu pengen dimanjain sama pasangan. Terima kasih ya untuk keterbukaannya, Ulva. Dan bagus karena hanya 10 lampu yang padam. Dan kita lanjut masuk round yang terakhir. Inilah round yang ke... Tiga. Tadi sudah ada bocoran kalau dia sekarang sedang menggarap sebuah album ya. Gitu ya. Jadi sekarang single. Sebuah single ya. Jadi sekarang kita akan tantang dia untuk perdengarkan kemampuan dia bernyanyi. Tapi nggak sendiri. Akan dibantu oleh teman kami yang memang penyanyi. Kita hadirkan dulu Coki ya. Ini dia. Mita. Selamat malam, Mita. Ini bukan kali pertama kamu ada di take me out atau di take him out ya. Kamu berubah. Dari seorang gadis remaja lihat dia berubah. Apa kabar kamu? Mama Mia, apa kabar? Mama Mia, aman. Mama Mia udah nggak aman. Tapi kamu yang aman sekarang. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di sini. Ya. Tolong bantuin. Aku boleh mau nyapa cowok-cowok ganteng ini nggak? Boleh. Hai cowok-cowok ganteng. Aku selamat datang kalian loh. Eh tolong fokusnya jangan sama Mita. Mita di sini membantu. Berarti inilah dia bintang utama kita yaitu Ulfa. Dan pria single selama dia tampil. Tentukan pilihanmu. Yeay, ayo dong. Yuswari. Ayo, ayo, biarkan aso. Yeay. Ayo, biarkan aso. Dari awal dari jumpa ku pertama di awal ku jumpa. Ulfa, tepuk kemana-mana. Kamu memang membantu tergila-gila gelang jadinya. Dan ku kirimkan seribu puisi cinta, tak pernah ku duga. Dan ku balas kau dengan senyuman manca, tak pernah tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Kamu memang yang pertama cinta. Menyentu pipiku dengan manca. Karena kamu yang kurasa cinta. Lebih dari segalanya cinta. Saya kenalin kamu sama produk interlokal. Wow. Kalau ini kan produk lokal, ini yang interlokal. James. James. I do understand that you didn't understand what we're saying about. I don't understand. But that is okay for you. Yes. You can actually read our body language, something like that, right? It's okay. And I can see that you're pretty interested to this young women. So much. Oh, yeah. Yeah. Can you tell us about the reason why? She are beautiful. So cute. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What is the most interesting thing from her? Is it her voice or her appearance? Montau. 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 Thank you. Thank you. You too handsome. Yeah. Can you tell her something in Brazilian words? Yeah. Something about beautiful or how you praise her like that. Perfect. Oh. We can go to Copacabana. Oh. Copacabana. Yeah. I know the song. That's the song, right? Copacabana, right? Obladioblada. Capoeira. What is it? It's cool, yeah? It's so beautiful. I love Copernano from Daportivo La Colonia, Barcelona. Okay. Thank you. Thank you. Aditya. Jangan mau ketinggalan. Ayo berikan pujian untuk wanita cantik ini. Bertahan sampai tiga orang, alesanya pasti kece. Dit. Silahkan, Dit. Halo, Pa. Halo. Halo. Kamu tuh creamy-creamy banget tau nggak? Apa-apa-apa. Creamy-creamy. Itu tuh bahasa-bahasa anak 2014 sekarang. Oh, bahasa cabai ya? Iya. Keles. Bukan. Creamy-creamy itu asal dari kata cream. Cream yang berarti identik dengan rasa manis. Berarti kamu itu sangat manis di hati aku. Oh. Dan kamu tau nggak? Kalau misalkan kamu seorang dokter. Ketika kamu pakai stethoscope. Kamu tempelin ke jantung aku. Yang berbunyi tuh bukan suara detak jantung. Tapi kan suara. I love you. I love you. I love you. I love you. Bagus. Thank you, Adik. Terima kasih ya. Tadi saya hitung Coki. Kalau saya nggak salah ada 12 lampu yang menyala untuk Ulfa. Betul. 12 lampu. Sukses buat kamu ya. Thank you, Kak Coki. Sukses ya, Mita ya. Sukses ya. Terima kasih. Bye-bye. 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 12 lampu ini, Fah. Matiin 10 ya. Aduh. Sudah siap belum? Kayaknya belum ya. Kayaknya masih ragu-ragu coba sampekan tangannya dingin banget ya. Istirahat sebentar, kami segera kembali setelah yang satu ini. Berjuta-juta wanita di dunia ini. Dia kira siapa ya? Menjadi pasangan aku. Pemirsa, terima kasih yang masih setia nonton dari tadi ya. Saya Kimat Indonesia, ini adalah Ulfa. Ada 12 lampu bertahan untuk dia. Berarti Ulfa harus mematikan 10 lampu. Lakukan dengan cepat dan Ulfa tentukan pilihanmu sekarang. Ulfa akan mematikan 10 lampu. Karena memang ini sudah menjadi bagiannya. Dia telah melewati perkenalan 3 ronde. Dengan seluruh pria single. Dia akan menyisakan 2 pria untuk menerima pertanyaan atau tantangan. Dia akan menerima pertanyaan begini. Waktunya bisa menerima pertanyaan atau tantangan. 검천 cuma jika kamu bisa menerima pertanyaan atau tantangan. Enggak ngelir. T confirisinya, terima kasih. T disseminakan pertanyaan. T treffen dengan ke Tuan. Setображat dengan ke Parti P 2017. T31 Beber! Kamu gila di mana? Tak ada Kamu gila di mana? Udah di kiam Yaudah, maaf ya Oh-oh. Lima lagi, Bang. Empat lagi. Dua lagi, Ulva. Matikan lampunya. Oke. Ini persaingannya ketat, Cok. Ya. Soalnya kita lihat yang dalam negeri berhadapan dengan luar negeri ya. Betul, betul. Kita kembali lagi nih, seleranya di mana nih, Cok? Seleranya aranya di mana? Ini ibaratnya pertarungan antara ayam negeri lawan ayam broiler. Oke. Rizky and James, be ready. Oke. Saya pengen melihat kalian itu bergoyang. Simpel, kan? Oke. Oke. A challenge for you. She would love to see you dance. Oke. She would like to see you dancing. Oke. Just in front, no. Just in front of your podium. You have a little space there and we'll give you the music and then you enjoy your time there. She would love to see that. Is that okay for you? Yes. And we'll start with you. Please. Hold on for a second. And this is the song for James. Thank you 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 James. Thank you. Thank you. Thank you. If you guys have seen performance, James and Rizky, sekali lagi, ini semua dikembalikan kepada kamu. Siapa yang paling kena di hati kamu? Ulfa, Rizky atau James? Tentukan pilihanmu sekarang. James adalah seorang model. Usianya adalah 21 tahun. Oh Rizky selamat seorang hipnoterapis. Usianya 22 tahun. Cepat sekali. Bye James. Rizky selamat seorang hipnoterapis. Dia terpilih. Terpilih. Rizky. Coki. Sekali lagi, slogan itu berlaku di podium ini Cok. Di panggung ini. Cintailah produk Indonesia. Tanpa mengecilkan hati James maksudnya ya. Dia adalah seorang hipnoterapis. Betul ya bro ya? Iya. Nanti akan banyak belajar juga. Nanti pilih dia langsung nanti. Dia adalah seorang marketing. Nanti saya ajarin namanya Hipno Marketing. Hipno Marketing. Itu bisa penolong. Bagus. Terima kasih semangat buat mereka. Selamat pasangan ini. Selamat ya. Dede. Bye Ulfa. Bye Rizky. Goodbye. Kasih. Bye Ilukay. Ilukay. Kamu mokah sekarang senetai sip RZ di osmoshing tamanan? Iya. 3- Ephno Salas. Sampai sekarang kamu masih di awal dong? Tidak tentunya dong. Karena kan pengawal kan. Tapi kalau sekarang kamu gak dikawal lagi kan? Kenapa? Kamu mau kawal aku? Ya, setelah. Pastinya kan aku selalu kawal kamu. Janji. Janji. Bener ya? Iya. Mari kita lanjutkan pemirsa. Satu wanita feel yang terakhir. Nyala. Tentunya kita punya pendatang baru. Namanya adalah Aji. Halo Aji. Semangat ya. Ini yang terakhir. Wanita yang selalu antusias. Dan menjalankan perannya di bidang yang dia takuni. Itu semua dimulai dari hobinya. Oh jelas dia sangat mencintai hidupnya. Wanita single yang terakhir. Tunjukkan pesonamu. Selamat mencintai. Terima kasih. selamat menikmati selamat datang apa kabar gimana cowok single senang happy awasnya bagus sekali banyak banyak senyum seperti ini yang ramah seperti ini dan perkenalkan diri monona halo nama saya bonita saya dari jakarta namanya bonita datang dari jakarta tentukan pilihanmu sekarang sudah lah kalau yang sebelah sana nanti biar bagiannya kembarannya dia ya Coki Sitohang ya saya mau nanya sama sebenarnya gimana ya saya itu pergumulan setiap kali mendatangi podium ini tuh memang kalau awal tuh selalu memberikan harapan tapi ujung-ujungnya tuh pasti mati gitu loh tapi apakah bonita mampu merubah pemikiran Raymond malam hari ini mau dibuka kacamatanya gak perlu atau buka topengnya silahkan aduh aduh begitu dia nongol jibret senyum nafasnya saya baru paham ternyata dialah perempuan yang dititipkan malaikat untuk menjadi ibu dari anak-anakku mencium nafasnya lo yakin tuh nafasnya dia bukan nafasnya uen oh enggak jarak paling deket dia loh kalau uen nafasnya bom mendoan kalau ini beda ya dan ketika saya melihat pakaiannya kelap-kelip warna-warni rame kayak perempatan cawang tapi wanita ini kira-kira bakal dipertahankan gak sama Raymond sampai dengan ronde terakhir apakah lagi-lagi diberikan janji palsu harapan palsu aja gini ya wanita ini merupakan ronde pertama kalau ini sampai ronde 12 itu namanya tinju jadi maksud saya adalah materi yang saya dapatkan untuk mengetahui tentang dia latar belakang suluk-beluk seperti apa bobot-bebet-bobot-bebetnya itu masih agak kurang jadi mungkin saya akan memberikan dia satu saya akan memberikan dia dan juga saya akan menambahkan materi saya apakah dia layak menjadi pasangan saya di ronde kedua dan ronde ketiga mulai sombong ya orang ini ya apakah layak menjadi pasangan saya kata layak gitu loh karena gak sembarang orang sama saya wah iya bener biasanya emang sama manusia atau gak kemarin jangan kan perempuan Mona sebuah rayu bengkok iya apalagi lo yang bajunya kayak kertas kado diket-tiket begitu gampang sip kita buktikan penonton ya apa orang-orang yang akan bertahan sampai terakhir-terakhir nanti saya datang lagi keren bong-bong-nya iya Mia susah banget juga nanggukin hati pria yang satu ini ya secara bentuk wajah sih lo ada kemiripan sama bonita menurut gue gak tau yang di rumah ya alasan pertama bertahan kenapa? alasan pertama karena gue pribadi gak mau ngulangin kesalahan yang tadi gue bikin jadi pengen tau lebih jauh mungkin sampai ronde tiga karena di ronde pertama ketika pria-pria semua membuka hati dan tertarik dengan wanita ini apapun alasannya mauser malah mundung ini tidak bisa diterima oleh akal sehat dan nalar seorang manusia normal sorry karena selama ini saya selalu mendapati penamping catik seperti kamu dan tak semudah itu kamu mendapatkan seorang pria yang bijaksana bertanggung jawab setia dan bisa mengayomi keluarga oh tampan tidak? tidak kenapa? kenapa tampan tidak disebutkan? tampan kok gak disebutkan tampannya tadi tampan tidak perlu saya sebutkan karena kalau anda wanita normal pasti anda tahu kalau seni tampan oke gak apa-apa bonita hanya satu lampu aja yang mundur kita masuk round yang kedua gak usah pakai Siti bonita akan kenal secara langsung akan menceritakan kesehariannya apa profesinya apa dan dengarkan baik-baik selama dia menceritakan tentukan pilihanmu untuk bonita oke guys kebetulan profesi saya adalah seorang model saya model bridal kebetulan saya memilih model bridal ini kenapa? karena model bridal ada impian semua wanita dan di luar dari model saya bergabung di sebuah event organizer di bidang kepariwisataan yaitu galactic tour and travel disana tidak hanya sekedar tour tapi kita mendidik siapa yang menjadi klien kami karena kami melakukan perjalanan di sebuah yang mendidik buat mereka seperti itu selesai Atan Atan setelah mendengarkan dia berbicara seperti tadi apa kesan yang Anda dapatkan sejauh ini? kesan yang saya dapat setelah dia memperkenalkan dirinya yang pertama dia itu perempuan yang cantik pintar dan saya suka itu dia peduli pada lingkungan dimana saya sendiri misalnya terhadap lingkungan kita itu sepertinya sekarang ini kan lagi riskan banget ya banyak orang di negara kita itu banyak yang gak peduli dengan daerah wisata kita lingkungan kita sementara itu adalah objek wisata untuk memajukan untuk menambah debisa negara dan saya suka dia maksudnya dalam prinsipnya bahwa dia itu pengen memajukan negara ini pengen mengembangkan daerah-daerah terpencil untuk bisa orang-orang di luar sana melihat bahwa ini loh Indonesia ini seperti ini dan seperti itulah dianya dia pengen memperlihatkan dirinya Roma apa gunanya wanita ini cantik iya profesinya baik tapi ditolak sama Roma baik sebelumnya tenang tenang sebelumnya saya mau nyapa dulu saya mau nyapa dulu bonzo je m'appelle Roma merci beaucoup jadi kalau mau cuma bisa itu doang iya itu doang pernah kursus singkat soalnya kalau menurut gue dalam bahasa Padang dia itu ranca bana kame itu dalam bahasa Padang terus first impressionnya dapet kemistri yang sama gue sama dia dapet terus kita juga punya hobi yang sama juga traveling ke tempat-tempat yang aneh terus juga gue juga duta wisata untuk Padang juga sama mengenai lu concern untuk lebih memperkenalkan di Indonesia gue juga duta wisata di Padang sama Sumatera Berat tapi gue punya mantan punya mantan model dan juga bridal kerja di situ juga putus ujungnya gak enak terhat bro iya terus sedih banget bro terus itu orang yang beda Roma iya jadi kayak semacam reminder gitu kayak deja vu ingetin masa lalu itu artinya kamu belum move on sementara peraturan ikutan sementara peraturan di taggingan Indonesia yang boleh berdiri di balik podium adalah orang-orang yang bisa move on bukan orang-orang yang gagal move on gitu Roma maafkan dia ya kita hanya doakan dia semoga dia bisa dilepaskan dari luka-luka lamanya dia makasih Roma selesai ronde kedua selesai 10 lampu yang mundur itu berarti tanda baik buat kamu karena di ronde ketiga ini sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki ronde yang ketiga dimana peluru masih banyak pemirsa dan saya rasa Roma akan menyesal Roma akan lebih menyesal karena tadi kan dia mengagung-agungkan Sumatera Barat Padang kan saya sendiri sangat cinta terhadap diara Padang tapi kalau anda lihat penampilan dia yang berikut ini nanti yang ada hubungannya mungkin dengan Padang dia akan lebih menyesal sekarang nona yang cantik tolong anda ganti baju dulu silahkan silahkan sambil menunggu bonita mempersiapkan dirinya apakah yang akan ditampilkan di round yang terakhir kami juga sebentar segera kembali setelah yang satu ini hari ini kursi sebelah aku ada yang isinya ya mudah-mudahan sih nanti aku gak nyetir sendiri lagi inilah Take Him Out Indonesia dan kami masih punya satu kontestan terakhir seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai model tadi sebelum kita iklan dia ganti baju dulu pemirsa sekarang dia siap dengan penampilan baru kita panggil inilah dia wanita wanita aura kamu langsung berubah wah wanita ini sangat menarik sekali ya wanita karena biasanya kalau wanita cantik datang itu kan pakai sepatu hak iya kelihatan tingginya sama seperti saya atau bahkan lebih tinggi tapi ini baru kalian ada wanita lepas haknya dia bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya karena ada topi pak maaf banget ini pas nih ibaratnya kalau lagi di ajang miss-miss gitu kan wanita Indonesia kostumnya udah pas banget ya jadi tentunya ini adalah pakaian adat dari Sumatera Barat ya kan nyesel kan loh Roma apa yang ingin kamu tampilkan dengan menggunakan kostum adat yang cantik ini saya akan menarik menarikan menarikan salah satu tarian dari Sumatera Barat namanya dinding mbak dinding dinding mbak dinding kita lihat bagaimana dia menarikannya di depan para pria siu 20 yang masih bertahan tolong kasih semangat buat bonita matahak maka membimemen akh kau lah indah ay sungai kari kami kan maka bisa aku sampai bang ön oh bay nan mening kambang itu Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Yes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih